Hujan lebat di Purbalingga mengibatkan sejumlah rumah di wilayah Kecamatan Rembang rusak berat akibat terkena longsor. Sebagai bentuk kepedulian, Kapolres Purbalingga meninjau dan memberikan bantuan sosial kepada korban longsor. Bersama unsur Forkopim Cam Kecamatan Rembang, Kapolres Purbalingga meninjau rumah milik salah satu warga desa Sumampir Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga yang rusak parah akibat longsor. Kondisi rumah bagian belakang ini mengalami kerusakan yang cukup berat akibat tanah di bagian belakang mengalami longsor saat hujan daras. Selain meninjau rumah yang longsor, Kapolres Purbalingga juga memberikan bantuan sosial kepada korban longsor. Kapolres Purbalingga mengatakan untuk warga terdampak longsor sudah dilakukan upaya oleh pemerintah desa untuk direlokasi, karena lokasi rumah tersebut bisa membahayakan apabila tetap ditempati. Kegiatan bakti sosial, warga terdapat bencana longsor, jadi halaman belakang rumahnya itu sampai dengan ketengah itu terkena lahan, tanah yang bergerak masuk ke dalam rumah, sehingga kondisi rumah rusak berat. Dan itu sudah disarankan untuk dilakukan relokasi, itu membahayakan dari warga sendiri. Jadi harapan kami mudah-mudahan dengan sudah disampaikan dari pihak pemerintahan bahwa rumah itu tidak boleh digunakan untuk area belakang, tidak digunakan lagi. Dan semoga mudah-mudahan waktu sosial yang kita laksanakan hari ini, termasuk yang di desa Lantuan Sampan ini, hari ini terakhir kita bisa memancing kepedulian untuk masyarakat, agar masyarakat bisa selalu tepo seliro dan solidaritas, serta bergotong royong untuk membantu warganya yang kesulitan. Sementara itu, Cama Terembang Panggi Adi Susilo menyampaikan terima kasih atas kepedulian Kapolres Purbalingga Untuk mengecek lokasi bencana alam dan pembarian bantuan sosial bagi warga terdampak longsot Bantuan ini sangat membantu bagi warga terdampak longsot Sementara pemilik rumah hanya bisa menempati bagian rumah Rumah depan yang tak terkena longsot Namun mereka tetap was-was karena khawatir saat turun hujan kembali longsot Dari Purbalingga, Samyono, Panyumas TV melaporkan